selamat malam sobat tani semua apa kabar semoga dalam keadaan baik ya dan sehat-sehat semua dalam kesempatan ini saya ingin berbagai tips atau cara sederhana menggunakan sebuah kaos kaos seperti ini kaos ini ya kawan-kawan mungkin bisa tebak ini kaos apa ya ini kaos yang kami dapatkan dari toko pertanian saya ingin membagikan caranya menggunakan ini menjadi pelindung kepala dan sekaligus pelindung wajah kita jadi sangat simpel sekali kawan-kawan ada dua cara menggunakannya agar bisa menjadi pelindung kepala kita dan wajah tapi sebelum kita memulai cara yang pertama kawan-kawan bisa subscribe dulu channel ini ayo mari kembangkan channel ini semakin maju kawan-kawan dan jangan lupa like juga dan jika ada saran-saran atau tutorial lain atau cara lain sehubungan dengan pertanian nah kami bersedia membuatkan tutorialnya kawan-kawan bisa berikan di kolom komentar kira-kira tutorial apa yang bisa kami buat untuk kawan-kawan baik kita mulai cara yang pertama ya kawan-kawan kita ambil kaosnya selamat menikmati Oke, ini dia caranya yang pertama Oke, cara yang pertama Sangat simple ya Oke, sekarang kita ke cara yang kedua Ini cara yang kedua ya, kawan-kawan Sampai jumpa Untuk kami, kita siap beraksi Karena kita sudah safety Sudah terlindung dari panas Wajah kita, kepala Dan juga Lihat kita bagian belakang Selain menjadi pelindung kepala Wajah, telinga kita Dan pundak ini ya Ini sangat bermanfaat juga untuk Jadi masker Ini yang tidak kalah pentingnya Waktu Melakukan penyeprayan Atau penyemprotan Kita Terlindung dari Racun yang kita gunakan untuk penyeprayan Sangat sederhana Tapi Manfaatnya sangat besar Oke Jadi Kawan-kawan bisa gunakan ini Waktu di ladang Nah, keren ya Kawan-kawan Sekian dulu Tips Dari saya Terima kasih Sudah menonton Channel Anak Kampung Toba Dan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan Tidak kalah penting Nyalakan tombol notifikasinya Sehingga Kawan-kawan semua Mendapatkan Video-video terbaru Dari kami Terima kasih Kawan-kawan